Nabi SAW di dalam kasus ini terjadi dialog antara Nabi dengan Dulya Dein bukan Nabi menolak apa yang disampaikan oleh Dulya Dein tetapi Nabi SAW meyakini apa yang beliau kerjakan itu tidak salah apa yang beliau lakukan itu beliau tidak lupa itu keyakinan beliau maka Dulya Dein pun beliau tidak wahai Rasulullah engkau engkau lupa maka Nabi pun menanyakan kepada para sahabat siapa yang benar keyakinan beliau apakah keyakinan Dulya Dein makanya Dulya Dein Nabi menanyakan asaddaqa Dulya Dein benar apa yang dikatakan oleh Dulya Dein ini kata Nabi maka sahabat menundukkan kepala mereka sehingga saat itu barulah Nabi mengerti beliau keliru disini kata para ulama jika terjadi khilaf antara makmum dan imam seorang imam boleh dia mengambil keyakinannya walaupun seorang makmum tersebut ya dia ngotot ya imamnya salah contoh misalnya imamnya ya dia yakin tadi pas di sholat maghrib di akad kedua dia tersyahut awal ya kemudian dia naik dia yakinnya demikian makmumnya tidak lupa akhirnya makmumnya negur subhanallah imamnya tidak mau turun karena dia yakin tadi tidak tidak salah akhirnya makmumnya tambah keras lagi subhanallah imamnya tetap tidak mau turun kan seperti itu makmumnya tambah keras lagi subhanallah untuk menteror imam Mibir turun maka imam boleh dia tidak mengambil apa keyakinan makmum kalau selama dia ya yakin disini Nabi SAW beliau tidak mengambil keyakinan Dulya Dein karena beliau ya yakin asalnya tidak salah ya tidak dikoh tidak dikosau sholatnya tetapi ketika sahabat mengatakan Nabi keliru maka disinilah Nabi baru tahu beliau salah akhirnya pun beliau ambil perkataan Dulya Dein maka disini kata para ulama kalau terjadi khilaf antara imam dan makmum pada asalnya imam memegang keyakinannya memegang keyakinannya kecuali dia ragu-ra ragu disini dia mengambil perkataan seorang seorang makmum terus bagaimana Ustadz kalau seandainya terjadi pandangan perbedaan pandangan antara imam dan makmum dan ini terjadi Nabi SAW dengan Dulya Dein tetapi ini perbedaan pandangan yang lain masalah hukum imam menganggap tasyahud awal itu hukumnya sunnah makmum menganggap hukumnya apa wajib ketika imam itu ketinggalan dia beranggapan karena meninggalkan sunnah tidak puluh sujud sahwi makmum ini wajib imamnya kadang mau sujud sahwi dipadahkan pihan tadi ketinggalan sujud antara syahud kadang aku menganggap itu sunnah aja terus apa yang harus dilakukan maka makmum apakah sujud sahwi tidak puluh sujud sahwi kalau seandainya imamnya dia meninggalkan sesuatu yang dia anggap sunnah dan kita menganggap itu sesuatu yang wajib dan imamnya tidak sujud sahwi maka tidak perlu kita sujud sujud sahwi kalau seandainya imamnya menganggap itu sama-sama wajib tetapi dia tidak mau sujud sahwi dipadah sujud sahwi kadang mau sidin ya antas sidin supan ya atau seperti apa nggak mau sidin sujud sahwi makmumnya gimana Ustaz sujud sahwi atau tidak sujud sahwi kalau imamnya kadang mau sujud sahwi makmumnya sujud sahwi setelah setelah salam kalau seandainya sama-sama imam itu beranggapan itu adalah sesuatu yang wajib Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!